Hi, welcome back to English with Mr. Marbon Alright, today we are discussing about degrees of comparison, tingkat perbandingan Nah, video kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita membandingkan sesuatu hal dengan sesuatu hal yang lain Nah, dalam hal ini kita akan memberikan atau membandingkan dengan takaran-takaran tertentu Tapi disini maksudnya ada yang lebih, ada yang sama, ada yang paling disini Nah, bagaimanakah itu diungkapkan atau disampaikan dalam bahasa Inggris Nah, kali ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya Oke, kita akan mulai dari beberapa-beberapa contoh ya nantinya Oke, let's get started Yeah, by changing the form adjective can be used to show comparison between two or more people, animals or things These different forms of the adjectives are called degrees of comparison Nah, dengan merubah bentuk ya Adjective itu, kata sifat, bisa digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara dua atau lebih Ya, orang ya Minatang atau hal yang lainnya Nah, these different forms Bentuk-bentuk yang berbeda ini Dari adjective ini disebut dengan tingkat perbandingan Nah, jadi kata sifat seperti cantik bisa di membandingkan benda satu dengan benda yang satu lagi Tapi yang sejenis ya Oke, itu bisa Nah, kita lihat dulu Ini dia Adjective are of three degrees itu ada tiga nanti Ada yang bentuknya yang positif Ada yang comparative Dan ada yang superlative Nah, kita mulai yang dari yang positif dulu ya When we talk about one person Ketika kita berbicara tentang seseorang We use the positive degree Nah, kita menggunakan Positive degree Tingkat perbandingan yang positif Ya, ini kita menceritakan seseorang ya Oke Nah, contohnya The house is big Nah, ini yang diceritakan disini apa disini Benda ya The house is big Berarti rumah itu besar Nah, anak itu kencang ya Cepat Di dalam menunggang sepedanya The girl is smart Perempuan itu pintar Nah, kita kan Menggembarkannya Dengan menggunakan kata sifat Tapi yang bentuk yang positifnya ya Oke Karena ini hanya satu orang saja The radio was loud The radio was loud Jadi radio itu Keras suaranya Nah, when we compare Two people's or things We use comparative degree Nah, ketika kita ingin membandingkan nih Dua orang Atau benda Kita menggunakan Comparative degree Oh ya Ini dia Contohnya seperti ini The big is Sorry The house is big But my house is bigger Oke Jadi The house is big Rumah itu besar Tetapi My house is bigger Tetapi rumah saya yang Lebih besar Jadi, bagaimana kita sebutkannya My house is bigger Than That house Itu biasa juga ya Nah, nanti kamu tulis ya My house is bigger than Than itu maksudnya T-H-A-N T-H-A-N Than Than That house Gitu ya Jadi That house is big But my house is bigger Atau My house is bigger Than that house Oke The boy is Fast On his bicycle But I am faster Jadi, bagaimana caranya I am faster Than The boy Gitu The radio was loud But TV was louder So TV Was louder Than The radio Gitu ya Nanti catatan seperti itu When we compare More than two people Or things We use the superlative degree Nah, ketika kita membandingkan nih Membandingkan lebih dari Membandingkan lebih dari Dua orang atau Tapi disini kita membandingkannya Lebih dari dua ya Atau satu dengan yang lainnya Tapi semuanya bisa juga Ya Satu dengan semuanya Kita membandingkan satu dengan semuanya Tapi banyak disini Itu kita gunakan namanya Superlative degree Ini tingkat Perbandingan Paling ya Oke Kita lihat dulu disini He was the fastest In the Bicycle race Dia adalah yang paling Tercepat Atau tercepat Atau paling cepat Ya In the bicycle race Nah Disini kita lihat Berarti dia yang paling cepat Dari semuanya Gitu ya Oke She was the smartest Girl In the class Jadi dia yang paling pintar Dia Dia adalah perempuan yang pintar Di kelasnya Kayak gitu ya Berarti dia Kita membandingkan yang mana ini Bandingkan Satu dengan yang tiga ya Oke The biggest house is Sorry The biggest house On the block Was for sale Jadi rumah yang paling besar Di block itu Dijual ya Lalu dijual itu Kira-kira seperti itu Nah Berarti mana rumah yang paling besar Jadi menggunakan The biggest Ada kata The Kemudian ada Big 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 Jadi big nya ditambahkan Est Oke Nah yang sebelumnya ketika Smart Smartest The Pakai des Kemudian smart Smartest Nanti jadi Kalau untuk Superlative degree Kita Cukup menambahkan Adjective Kemudian tambahkan Est Tapi ingat sebelumnya Menggunakan The The smartest Girl Oke Berikutnya The slowest computer In the class Belong to Miss Broadway Nah The slowest Slow Slow Awal katanya Slow Kemudian ditambahkan Est Menjadi slowest Paling lambat The slowest computer The slowest computer Jadi komputer yang Paling lambat Di kelas Itu Punyanya si Miss Broadway Example Superman Was The strongest And fastest Of all Superheroes But Super Spider-Man Was the most Flexible Jadi Superman Itu Yang paling Kuat Dan yang Paling Cepat Strong Menjadi Strongest The strongest And fastest The fastest Of all Dari semua Tetapi disini Ada menggunakan Kata siapa Ini Untuk Spider-Man Was Spider-Man Was The most Flexible Dia tidak menggunakan IST Tapi menggunakan Most Kenapa Flexible Nah ada kata Flexible Itu lebih Dari Flexible Berarti dua Suku kata ya Maka menggunakan Kata Most Kalau yang IST Itu menggunakan Yang Yang Hanya Kata sifatnya Hanya satu Suku kata Strong Kan satu Suku kata ya Strong Berarti Strongest Big Biggest Small Smallest Apalagi kita buat Old Oldest Apalagi yang lain Sweet Sweetest The sweetest Nah kalau yang Suku katanya Lebih dari satu Atau dua Kita buat dulu Berarti menjadi Flexible Berarti Most Flexible Accurate More More Accurate Most Accurate Akurat Maksudnya Ya Apalagi ya Yang lain Nanti bisa dicari ya Oke Kita lihat disini Dulu Nah ini dia Gambarannya Seperti apa Dalam tabel Nah ini dia Ini dia Atulannya Kalau yang positifnya Great Comparatifnya Greater Jadi tambah Ir ya Greater Superlatifnya Greatest Sweet Menjadi Sweeter Sweetest Greeter Lebih hebat Greatest Berarti Paling hebat Sweet Manis Sweeter Lebih manis Sweetest Paling Manis Gitu ya Nah Nah ini kalau Large Menjadi Larger Largest Brave Braver Bravest Ya Kemudian ada Happy Happier Happiest Nah ini perhatikan Kalau dia Berakhiran dengan Y itu Y nya menjadi I ya Kemudian tambahkan Ir Menjadi Happier Happiest Lovely Lovelier Loveliest Ya Nah Bagaimana dengan Yang seperti ini Dia memang Berakhiran Y Tetapi sebelumnya Ada huruf vokal A, I, U, E, O Jadi Grey Tetap aja ya Y nya tidak berubah Jadi I ya Greer Greyes G, Geyer Geyes Nah gitu Nah Bagaimana dengan Yang ini Ada huruf Konsonannya Yang Huruf konsonan Maksudnya Kalau Bahasa kita sih Bilang aja ya Kalau huruf mati Gitu ya Big Jadi Bigger Biggest Sad Sadder Saddest Nah Disini kan Sebelum huruf matinya Yang di belakang tadi Big ini Ada huruf Vokal Vowel I Disitu ya Nah Maka ini aturannya ya Jadi Bigger Biggest Sad Sadder Sadness Sorry Saddest Saddest Apalagi yang lain Kalau ya Nanti kita bisa cari lagi ya Oke Disini ada Adjektif Nah ada juga seperti ini Learn More learned Most learned Charming Jadi more charming Nah Kenapa Menggunakan kata more Ini kan Kalau Dia Lebih dari satu ya Kita menggunakan Maksudnya yang mana ini lebih satu Lebih dari satu suku kata ya Learn Ini ya Learn More learned Most learned Charming Ada charming Charming Kan dua suku kata Char Dengan ming More charming Most charming Famous Famous More famous Most famous Beautiful Itu sudah tiga ya Beautiful Berarti sudah tiga More beautiful Most beautiful Kayak ini Ada disini Good Nah ini Ini perubahannya Tidak mengikuti aturan yang tadi ya Ingat ya Ini ada Ada perubahan Comparison itu Yang tidak mengikuti aturan Seperti good Menjadi better Best Bukan seperti ini ya Gooder Atau gooders Tetapi Good menjadi better Best Bad Worse Worse Bad itu kan Buruk ya Berarti Worse itu lebih buruk Worse itu Paling buruk Little Menjadi less Least Much Menjadi more Most Lebih banyak ya Paling banyak Many Sama ya More dengan most Kalau far Further Fathers Far Further Furdest Old Older Oldest Old Elder Eldest Now Read These sentences Ini ada contoh ya Ravi Is As clever As Sheila Delhi Is As Hot As Jaipur Dan Radund Is As Gungastis As Delhi Nah ini Komparatifnya Ini sama ya Sama Sama Pintarnya Ravi Is As Clever As Sheila Berarti Ravi Itu Sama Pintarnya Seperti Sheila Eh Tapi ini sebelumnya nanti Itu akan kita pelajari Di video berikutnya Nah Inilah bagaimana Cara pembentukan Pembentukan Comparison Ya Yang positifnya Dengan yang komparatifnya Ya Kemudian yang separatifnya Ya Oke So I think that's all for today Thank you very much Thank you